Intro Haleluya Salom Salam berkat sukacita Buat Bapak Ibu Saudara ku sekalian Dan kita berjumpa kembali Salam sehat, salam sejahtera Salam sukacita Salam bahagia Buat kita semua, salam sukses pastinya ya Saudara, karena kita bisa Bertemu kembali Hari ini Saudara ku sekalian Kita akan belajar firman Tuhan Yang terambil dalam kitab Hosea Pasal 14 Ayatnya yang pertama Atau ayat yang kedua Dalam kurung gitu ya Saudara Karena ini bicara tentang Sebuah pertobatan Yang dilakukan oleh bangsa Israel Sebagai umat pilihan Tuhan Nah bunyinya seperti apa Saya bacakan langsung saja Saudara demikian bunyi firman Tuhan Bertobatlah Bahai Israel kepada Tuhan Allahmu Sebab engkau telah tergelincir Karena kesalahanmu Saudara kalau kita Dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat Pasti ada sebuah kesalahan yang kita buat Kesalahan bangsa Israel adalah Penyembahan-penyembahan terhadap Ilah-ilah yang sejatinya bukan Tuhan Dia menyembah kepada berhala-berhala Buatan tangan manusia yang pasti itu bukan Tuhan Nah kali ini Nasihat firman Tuhan bukan hanya berlaku pada bangsa Israel zaman dulu Saudara Tetapi ini juga berlaku bagi kita di zaman sekarang Kalau kita diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat Mari kita taati apa yang dimaui dikehendaki oleh Tuhan Nah yang kedua Kalau ini peringatan buat kita cepat tangkap sinyal ini Sehingga kita tidak jatuh semakin dalam Tetapi Tuhan menghendaki agar supaya Tak kalah ia mengingatkan kepada kita atas salah kita Kita cepat merespon dan minta ampun Karena pastilah Tuhan tahu kesalahan-kesalahan kita Nah peringatan ini dilakukan oleh Tuhan Agar supaya bangsa Israel tidak terkungkung Tidak terikat, tidak terjerembab kepada yang namanya dosa Tetapi Tuhan ingin agar supaya mereka sadar dan bertobat Maka saudara dan saya Kalau kita jatuh dalam berbagai kesalahan dan dosa Cepat bertobat Ingat kepada Tuhan Sadar dan bertobat Aleluya Aleluya